Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Kita berjumpa kembali di channel saya Di channel F Equipment ya Nah disini pada kesempatan Kali ini Saya Sebelum Memberikan notifikasi tentang Perbaikan yang lainnya Saya Disini akan Mengajarkan kawan-kawan ya Tentang Apa saja Yang ada pada Sovel ya Atau well loader ini ya Nah dan ini Tutorial Dasar ya Untuk kalian para pemula-pemula Yang Sekiranya Atau berencana Ingin menjadi operator well loader ya Atau operator sovel ya Nah Pada kesempatan kali ini Pada tutorial ini Saya Memakai Well loader Katerpillar ya Katerpillar 966E ya Sebelum kalian Sebelum kalian Belajar tentang well loader Atau sovel Maka Kalian harus Mengerti dulu Apa pentingnya Pengecekan Tentang alat ini ya Karena Alat ini Sangat riskan ya Dengan kerusakan ya Apabila Sebelum kita Pakai Kita tidak cek Terlebih dahulu ya Ini adalah Unit sovel Yang Saya Pakai Untuk tutorial kali ini ya Ini saya Menggunakan Sovel Dari Katerpillar ya Katerpillar 966E ya Nah Kita Terlebih dahulu Lihat dari Sisi Kiri ya Di sekitar Sterling ya Sekitar Sterling ya Untuk Di Sisi Kiri Dari Sterling ini Dia terdapat Handle ya Handle untuk Maju Dan Handle Dan Di tengah ini Netral Dan Untuk mundurnya Ke belakang ya Seperti ini ya Ini untuk Gear Maju mundurnya ya Nah Untuk Perpindahan Perpindahan Kecepatannya Sendiri Disini Menggunakan Empat Kecepatannya Jadi ada Kecepatan Satu Ada Kecepatan Dua Ada Kecepatan Tiga Dan ada Kecepatan Empat Ya Oke Jadi Baik maju Ataupun Mundur Itu bisa Pelan Dan bisa Laju ya Atau Cepat ya Ini Untuk Gearnya ya Untuk Gear Maju Mundurnya Dan Gear Percepatannya Kalau untuk Ini Tidak Ada Ini Kita Modip Sebelumnya Dan Pada Di sebelah Bawah Steering Ini Ada Pedal Brick Ya Ini Pedal Rem Ya Ini Pedal Kopling Ya Maaf Bukan Pedal Rem Tapi Ini Pedal Kopling Ya Kalau Untuk Automatic Ataupun Yang Manual Ya Jadi Dia Ada Beberapa Macam Ya Ada Yang Dia Ini Dua Dua Ini Semua Brick Atau Rem Ada Juga Yang Satu Ini Dia Kopling Ya Atau Clash Nah Ini Untuk Yang Di Sisi Sebelah Kiri Ya Dan Yang Untuk Sisi Di Sebelah Kanan Ini Disini Sama Ya Ada Rem Atau Brake Tapi Pada Wheel Loader Kita Ini Tidak Menggunakan Ya Karena Masalah Disini Masalah Ada Pada Medannya Yang Sangat Berlumpur Ya Jadi Terkendala Pada Brick Ya Dan Spare Part Tentunya Spare Part Yang Tidak Original Sehingga Cepat Rusak Untuk Brick Jadi Ini Untuk Memberitahu Kekawan Kawan Kawan Saja Apabila Itu Dengan Shovel Yang Normal Maka Ini Brake Ya Dan Di Sebelah Lagi Ini Ada Gas Ya Atau Atau Akselerasinya Apabila Kita Akan Menambah Kecepatan Maksudnya Maksudnya Menambah RPM Kita Tekan Ini Untuk Gas Dan Pada Staring Ini Dia Ada Sejenis Ini Pegangan Untuk Memudahkan Operator Seperti Ini Jadi Gerakannya Cepat Dia Tidak Lambat Gerakannya Ya Dia Bisa Cepat Berbeda Dengan Mobil Truk Ataupun Mobil Kecil Ya Jadi Dia Ini Memudahkan Percepatan Staring Ya Nah Dan Pada Bagian Sebelah Kanan Di Dashboard Ini Ini Seperti Biasa Ya Disini Ada Kunci Ada Kunci Disini Ada Swiss Lampu Disini Ada Hirst Meter Atau Kilometernya Dan Ada Juga Untuk Oh Ini Untuk Ini Ya Untuk Panas Mesin Untuk Gaze Temperaturnya Dan Ada Juga Itu Hirst Meter Tapi Kita Tidak Pasang Disini Jadi Sepilih Saja Ya Kawan Kawan Dalam Unit Shovel Ini Kalau Untuk Unit Shovel Yang Manual Ya Maksudnya Dia Ini Tidak Yang Semua Elektrik Ya Dan Di Sebelah Depannya Agak Sampingnya Ini Ini Ada Tiga Stick Ya Tiga Stick Stick Ini Tiga Stick Ini Mempunyai Fungsi Dan Tugas Masing Masing Ya Kalau Untuk Stick Yang Paling Kiri Sendiri Ini Ini Untuk Seperti Ini Untuk Seperti Ini Untuk Mengangkat Kalau Pada Area Kita Ini Untuk Mengangkat Kayu Jadi Kayu Tidak Akan Jatuh Ini Untuk Posisi Kita Tarik Maka Dia Akan Seperti Ini Kayu Yang Kita Bawa Dan Untuk Netral Kita Lepas Kita Lepaskan Maka Dia Akan Diam Nah Terus Untuk Untuk Mencurahkan Atau Untuk Membuang Loadingan Kita Maka Maka Kita Tekan Kedepan Seperti Ini Maka Dia Akan Macam Ini Capit Si Pisaunya Itu Capit Atau Pisau Sebutnya Atau Kalau Itu Dia Bucket Maka Itu Muatan Yang Ada Pada Bucket Itu Akan Tumpah Ini Untuk Menumpahkannya Seperti Ini Dan Ini Untuk Tengahnya Ini Ini Untuk Stick Naik Turun Jadi Apabila Kita Tekan Seperti Ini Maka Hidroliknya Akan Naik Akan Mengangkat Seperti Ini Bila kita Tarik Seperti Ini Dan Apabila Kita Lepaskan Seperti Ini Maka Dia Akan Berhenti Ya Akan Netral Dengan Posisi Kita Yang Berhenti Itu Apabila Kita Posisi Berhenti Berhentinya Kita Angkat Dia Akan Berhenti Di Sana Dan Ini Untuk Maju Dia Ini Untuk Menurunkan Hidrolik Ya Untuk Menurunkan Hidrolik Dan Satunya Lagi Ini Ini Adalah Untuk Tipe Yang Menggunakan Capit Seperti Ini Yang Menggunakan Capit Karena Dia Ini Adalah Will Loader Perkayuan Ya Jadi Stick Ini Untuk Stick Ini Gunanya Untuk Membuka Capit Atau Pisau Itu Seperti Ini Ya Kalau Posisi Seperti Ini Kita Tarik Ke Belakang Maka Si Capit Ini Akan Terbuka Ya Seperti Ini Ya Dan Apabila Kita Diamkan Maka Dia Akan Berhenti Atau Netral Dan Apabila Kita Dorong Kedepan Maka Capit Itu Akan Menutup Ya Atau Akan Menekan Kayu Tersebut Ya Dan Ini Biasanya Ada Stick Ketiga Ini Kalau Itu Wheel Loader Bukan Bucket Kalau Wheel Loader Yang Ada Bucket Yang Dia Untuk Abuk Pasir Atau Apa Dia Biasanya Tidak Memakai Ini Tidak Memakai Stick Ini Oke Cukup Jelas Ya Kawan Kawan Oke Kita Coba Start Ya Ini Untuk Pegangan Staring Ini Untuk Ke kiri Seperti Biasa Ke kiri Ya Dan Ini Untuk Ke kanan Jadi Ini Fungsinya Untuk Memudahkan Operator Mempercepat Gerakannya Ya Dan Apabila Sokol Baru Disini Ada Klakson Ya Token Ya Dan Untuk Stick Hidrolik Tiga Ini Ya Ini Yang Saya Yang Saya Maksud Dengan Stick Untuk Mengangkat Dan Menurunkan Hidrolik Ya Ini Coba Kita Tarik Ya Ini Ya Kita Tarik Ya Maka Hidrolik Pada Weloder Ini Akan Naik Ya Untuk Yang di Sebelahnya Ini Di Sebelah Kiri Ini Adalah Untuk Kecondongan Ya Karena Ini Fungsinya Agar Saat Kita Membawa Huban Atau Kayu Atau Yang Bagai Ketumatan Biar Itu Tidak Tumpah Ya Dia Seperti Ini Ini Untuk Kita Tarik Ya Posisi Kita Tarik Tarik Seperti Ini Ini Untuk Posisi Kita Tarik Ya Maka Dia Dia Akan Naik Ke Atas Contoh Contoh Ini Saat Kita Tarik Dia Akan Dondong Ke Atas Biasanya Ini Kita Untuk Membawa Bebannya Dan Untuk Yang Didorong Kedepan Ini Dia Untuk Menyondong Ke Bawah Jadi Seperti Ini Ya Kita Dondong Ke Bawah Biasanya Inti Untuk Menumpahkan Atau Menurunkan Beban Ini Kalau Untuk Yang Untuk Yang Untuk Menurunkannya Ya Nah Untuk Stick Yang Terakhir Di Sebelah Kanan Ini Ini Adalah Stick Capit Untuk Membuka Dan Menutup Capit Seperti Ini Untuk Membuka Kalau Setarik Dia Membuka Dan Apabila Ditekan Kedepan Dia Menutup Ya Ini Saya Tekan Saya Tarik Ya Si Pisau Atau Si Capit Ini Dia Membuka Ini Fungsinya Untuk Mengambil Kayu Ketika Kayu Sudah Ambil Kita Ambil Maka Kita Dorong Kedepannya Maka Capitnya Ini Akan Menerkam Tayu Tersebut Kita Dorong Kedepan Lihat Ini Untuk Kita Dorong Kedepan Maka Dia Menutup Atau Menerkam Apa Yang Kita Bawa Saya Di Disini Tayu Yang Kita Maksudkan Dan Yang Ini Seperti Tadi Yang Saya Maksudkan Ini Untuk Didorong Kedepan Maka Hidrolik Ini Akan Turun Dan Untuk Swiss Lampu Ini Untuk Swiss Lampu Lampu Depan Lampu Penatang Ini Mudah Mudah Kalian Mengerti Dengan Penjelasan Saya Ya Yang Sudah Matri Yang Terima Setu Per Kep Kep Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton